Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Akuatikwang Gimana nih kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman-teman Di musim dingin di musim perubahan ini perubahan musim pancaroba lah ya Di musim pancaroba ini tetap kalian harus menjaga kesehatan Begitu juga kesehatan untuk ikan-ikan kesayangan kalian di rumah ya enggak Di musim dingin biasanya banyak sekali ikan terutama ikan-ikan kecil burayak Yang enggak kuat menangani ataupun menghadapi musim dingin Banyak terkena jamur ya enggak Dan yang baru mampir, yang baru bergabung dengan channel Akuatikpam Silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Akuatikpam Agar semakin berkembang channelnya ya teman-teman Begitu juga untuk saya agar semakin bersemangat membuat video tentang ikan hias Baik maupun ikan predator maupun ikan aquascape ya Oke di video kali ini saya akan membahas rekomendasi pelet apa untuk ikan oscar yang bagus Tentunya yang bagus tapi murah Nah biasanya kebanyakan orang kan pengennya yang murah-murah gitu ya Oke disini saya akan merekomendasikan pelet yang terjangkau lah harganya untuk kalian semua Agar ikan oscar tersebut cepat besar ya Cepat besar, enggak cuma cepat besar tapi markingnya makin jos Oke teman-teman Oke dan ada beberapa diantaranya pelet yang bagus untuk ikan oscar Yang pertama yaitu Saya menggunakan ini teman-teman Nah pelet ini sangat bagus sekali dan sudah enggak asing lagi ya di mata pecinta oscar ataupun ciklip ya Pelet ini bagus sekali untuk membentuk marking tentunya Nah kalau untuk membentuk marking supaya markingnya Supaya markingnya bagus merah dan cerah gitu lah Pakainya pelet akari premium maxi Oh iya teman-teman sebelumnya mohon maaf disini saya bukan bermaksud untuk mempromosikan Apa ya dari brandnya ini Saya cuma untuk merekomendasikan pelet yang terbaik untuk ikan oscar Udah itu aja saya sama sekali enggak dibayar sama brand tersebut Dan yang selanjutnya ada ini merupakan pelet repek dari pelet sunkoy Ini kemasannya 120 gram Pelet ini sangat baik untuk pertumbuhan ya Untuk pertumbuhan ikan oscar dan untuk menjaga daya tahan agar si ikan oscarnya tersebut tidak gampang terserang camur ataupun penyakit Tapi balik lagi kepada perawatan airnya tersendiri Itu airnya itu bagus apa enggak Kalau misalkan air jelek tetap aja ikan bakal kena jamur juga Ataupun ikannya bakalan sakit Nah tuh Terus misalkan yang kedua Kalau pengen teman-teman markingnya pada merah Ada ini Pakai ini ya teman-teman Akarim premium red ya Premium red Cuman untuk harganya sendiri itu kan di atas 50 ribu ya Nah kalau misalkan teman-teman pengen membentuk markingnya bagus Warnanya pada cerah Ada alternatif lainnya Pelet murah meriah yaitu pelet ini teman-teman Ini biasanya digunakan untuk pelet koki Saya memakai ini ya teman-teman Dan nanti kalau misalkan coba aja praktekin di rumah Beli deh pelet agaru Ya untuk ikan koki Dia bisa juga untuk ini ya teman-teman Untuk membentuk marking Biar warnanya makin bagus Cuman agak gimana ya Enggak secepat kayak akari premium maxi Kalau misalkan kita pakai premium maxi itu Antara jarak 1 minggu ataupun 10 hari Dia udah mulai pada kelihatan Apa namanya Markingnya bakalan keluar Itu Itu berguna untuk ikan yang masih Ukuran 4-5 cm ya teman-teman Itu bakalan keluar Dan Kalaupun teman-teman ada ikan albino Oscar albino Pengen badannya putih Putihnya itu bersih gitu ya Teman-teman bisa menggunakan pelet ini ya teman-teman Nah Ini pelet buat koi juga Dan Coba aja deh Praktekin di rumah Dalam jangka 1 atau 2 bulan Kalau misalkan rajin pakai pelet tersebut Warnanya bakalan Mantep deh Dan disini saya bukan Sekedar Apa ya namanya ya Membohongi Oh gitu Berdasarkan pengalaman aja saya Teman-teman Oke Oke teman-teman Di belakang saya Ada ikan Oscar Kebetulan belum dikasih makan Kebetulan belum dikasih makan Nanti kita akan coba kasih makan Menggunakan pelet-pelet Yang direkomendasikan tadi ya teman-teman Langsung saja Simak terus videonya Let's go Nah ini dia Berikut contohnya Ikan Oscar Yang dikasih makan Full pelet Dan ini Baru berukuran Kurang lebih Dua jari ya Dua jari lebih lah Nah Jadi disini Saya kasih makan Full pelet Jadi kita Ngasihnya begini teman-teman Prinsip Ngasih makannya itu Misalkan Hari Senin Kita kasih makan Pakai akar maksi Senin pagi ya Nah terus Senin sorenya Baru kita kasih makan Untuk Sankoi Nah Untuk pelan Sankoi ini Di sore hari Jadi seperti itu aja Nanti besoknya lagi Bisa di Seling-seling lagi lah Nah Untuk di hari selasanya Selasa pagi Saya kasih Pelet yang Tadi apa namanya Yang agaru ya Agaru pelet murah Cuman berkualitas Dia sangat bagus sekali Cocok lah Untuk ikan oskar Dan Harganya pun Cukup lumayan Terjangkau Ekonomis Oke Nah Untuk selasa pagi Saya kasih agaru Kemudian sorenya Saya kasih Sankoi lagi Dan besoknya lagi Hari Rabu Ganti lagi Premium Maxi Dan sorenya Sankoi Udah Seperti itu aja Teman-teman Selama Satu minggu Bahkan bisa Untuk jangka panjang Juga sih Cuman Misalkan Dalam satu minggu Wajib juga Untuk dikasih makan Pakan hidup Contohnya Kayak ikan cere Ataupun Udang ya Potongan udang Udang bekut juga bisa Dan juga Untuk Kalau misalkan ikannya Masih kecil-kecil Misalkan Ukuran 4 ya 3-4 cm Itu Kita wajib Pakai ini dulu Pakai Apa namanya Cacing sutra ya Cacing sutra Baru diselingin Sama pelet akari Juga gak apa-apa Gak masalah Gak bakalan Ikannya Ataupun Mati mendadak Ataupun Sakit Ataupun Gak bakalan Tenang Aman itu Semuanya Teman-teman Dan pindah ke atas Disini ada juga Ikan Oscar Paris Albino Yang masih berukuran 5-6 cm Dan disini Merupakan ikan baru Tapi Saya mencoba Treatment juga Saya terapkan Kasih pakan pelet Sebelumnya Ini Belum pernah sekali Dikasih makan pelet Kata orang pertamanya Dia kasih makan itu Cacing sutra Cacing sutra Sama cacing beku Dan untuk Di tempat saya Ini baru Saya belajarin Untuk Makan pelet Dan tentunya Langsung saja Saya kasih makan pelet Untuk akari Masi Dan untuk Hasil treatmentnya sendiri Itu bakal kelihatan Kurang lebih Dari 15 hari Kedepan Pasti sudah mulai Kelihatan Dari warnanya Untuk Mulai menguning Ataupun Oren Atau merah Tergantung Dari gennya Tersendiri Gen dari indukannya Seperti apa Oke Dan disini Ada Ikan oscar Yang berukuran Kurang lebih 5 jari up 5 jari up Disini Saya sudah Tidak pakai Akari maxi Lagi Kalau misalkan Sudah ukuran Segini Saya masih Terus pakai Pelet sun koi Dan juga Pelet Hero tadi Teman teman Kebetulan disini Ada albino 1 Cuman Albinonya Cuma 1 Oskar albino Jadi saya Campurin aja Gitu Kedalam toples Misalkan Pelet sun koi 80% Dan 20% Itu Pelet hero Karena disini Ada Ikan oscar Albino Dan tujuannya Saya pengen Coba Untuk Treatment Biar warnanya Makin Putih Cerah Cuman Untuk Lebih efektifnya Jadi Harusnya Itu Secara Terpisah Teman teman Gak boleh Digabungin Seperti ini Misalkan Oskar albino Albino Semua gitu Misalkan Tiger Semua Paris Kalau Misalkan Pengen Treatment Itu 100% Harus Diskat Ataupun Dipisah Ataupun Lebih Bagusnya Itu Di Tank Yang Lainnya Jadi Untuk Satu Jenis Satu Jenis Semua Gitu Biar Hasilnya Maksimal Teman Teman 100% Nah Untuk Pelet Yang Ini Itu Akar Dimaksi Dicampur Dengan Pelet Sakura Teman Teman Pelet Sakura Ini Pelet Yang Biasa Itu Teman Teman Yang Gocengan Nah Saya Campur Sini Perbandingannya Itu 70% Sama 30% Misalkan Akar Rimaksinya 70% Dan Pelet Sakura 30% Tujuannya Apa Biar Irit Kawan Oke Dan Disini Ada Ikan Oscar Batik Ikan Oscar Tiger Albino Nah Disini Sudah Lumayan Cukup Kelihatan Dari Segi Markingnya Sudah Agak Mulai Pada Muncul Dan Ikan Ini Baru Juga D Saya Itu Baru 10 Hari Dan Sudah Agak Sedikit Sudah Sudah Mulai Kelihatan Dari Apa Namanya Marking Marking Nanti Kalau Sudah 2 Minggu Ataupun 15 Hari Dia Sudah 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 Agak Memerah Tapi Tetap Pakan Nomor Satu Untuk Mengeluarkan Marking Agar Ikan Oscar Bagus Udang Hidup Ya Nggak Udang Hidup Merupakan Pakan Terbaik Is The Best Tapi Dikasih Makan Pelet Itu Adalah Jalan Alternatif Lainnya Agar Ikan Si Ikan Oscar Tersebut Mempunyai Warna Yang Indah Nah Jadi Untuk Itu Buat Teman Teman Yang Pengen Ikan Oscarnya Mempunyai Warna Yang Indah Dan Mempunyai Batik Yang Apa Namanya Marking Yang Josh Cukup Josh Gandos Teman Teman Bisa Menggunakan Pelet Yang Saya Sebutin Di Awal Video Oke Teman Teman Nah Ini Merupakan Sekumpulan Ikan Oscar Albino Oscar Tiger Albino Berukuran 5 Dan 6 Centi 5 Sampai 6 Centi Nah Itu Dia Tadi Teman Teman Pelet Rekomendasi Untuk Ikan Oscar Dijamin Ikan Oscar Anda Cepet Besar Dan Marking Pada Luar Jaminan 85% Tapi Kita Harus Membutuhkan Kesabaran Jarak Antara Satu Bulan Paling Maksimal Sudah Bisa Kita Lihat Hasilnya Pasti Bakalan Keluar Marking Pada Cerah Nah Itu Untuk Pakan Pelet Jadi Untuk Selingan Kita Tetap Harus Kasih Untuk Pus Badan Ikan Cere Ataupun Ikan Cacing Sutra Apabila Ikan Oscar Masih Pada Kecil Kan Kasian Kalau Masih Kecil Sudah Dipush Sama Pelet Terus Apalagi Peletnya Pelet Jahat Untuk Pelet Markingnya Cepat Keluar Untuk Cepat Besarlah Oke Teman Teman Dan Mungkin Segini Saja Video Dari Saya Kali Ini Dan Terima kasih Banyak Yang Sudah Mengklik Videonya Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Apabila Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Adih Nawan Pamit Menuruh Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton